Persekutuan Pedang Sakti Jilid 18. W.I. Tiong Hang segera manggut-manggut. Padahal semenjak tadi sudah ku ketahui bahwa sikap kebodoh-bodohan yang diperlihatkan orang ini cuma pura-pura dan dibuat-buat saja kata Liu Leng P.O.O. lebih jauh. Hanya saja aku belum yakin apakah ia adalah ayahmu atau bukan itulah sebabnya ku minta kau saja yang mengajukan pertanyaan. Siapa tahu ternyata dia benar beberapa orang yang menyamar sebagai ayahmu berbicara sampai di sini, dia lantas menepuk bebas jalan darah di depan dada manusia berbaju putih itu lalu bentaknya. Sobat berlakulah lebih wajar dan terbuka bila kau enggan berlaku jujur lagi jangan. Salahkan kalau aku akan bertindak keji dan buas kepadamu. Manusia berbaju putih itu menengok sekejap ke arahnya, kemudian menjeleng. Blook. Tau-tau Liu Leng P.O. sudah menempeleng wajah orang berbaju putih itu keras-keras, ujarnya dengan ketus. Apakah kau masih ingin berlagak edan dan sinting di hadapan kami? Tempelengan itu dilepaskan cukup keras dan kuat sehingga membuat manusia berbaju putih itu terhuyung ke samping, cucuran darah segar segera menyembur keluar dari mulutnya. Dengan metu bersinar merah dan wajah meringis menahan sakit, mendadak ia membentak keras, setelah Pui Tianjin terjatuh ke tangan kalian, mau dibunuh mau dicincang silahkan kalian lakukan. Jangan harap membuat si Pui mengerutkan dahi. Mendengar orang tersebut mengakui sebagai Pui Tianjin kembali Witi Yong Hang merasakan hatinya bergetar sangat keras. Sekali lagi liuleng P.O. mengayunkan tangannya menghadiahkan sebuah tempelengan lagi ke wajah orang itu, jengeknya dingin, kau masih berani mergakui dirimu sebagai pendekar berbaju putih? HMM sekali lagi kau berani mengaku aku akanku suruh kau rasakan bagaimana tersiksanya orang yang hidup tak bisa mati pun tak dapat. Apapun yang hendak kau perbuat terhadap aku si Pui, silahkan dilakukan, tetapi jangan harap membuatku merintih minta ampun teriak manusia berbaju putih itu dengan penuh hamarah yang membara. Sekali lagi dia membahasai diri sebagai orang si Pui. Hal mana segera membuat Tianjin merasakan hatinya berdebar dengan perasaan tegang. Diawasinya itu dengan pandangan setengah percaya setengah tidak. Terdengar liuleng P.O. berkata lagi, kami hanya berharap kau suka menjawab beberapa buah pertanyaan kami secara jujur. Asal kau bersedia menjawab, kami pun bersedia mengampuni selembar jiwamu. Apa yang Kai I. An ingin tanyakan-tanya manusia berbaju putih itu? Sebenarnya kau adalah pendekar baju putih Pui Tianjin atau bukan selah Wee Tiong Hang mendadak. Manusia berbaju putih itu segera tertawa nyaring. Setiap orang yang mengenakan baju putih dan melakukan beberapa macam perbuatan mulia dan sosial di dalam dunia persilatan, dia pasti akan peroleh julukan sebagai pendekar baju putih secara mudah tapi nama Pui Tianjin memangnya dapat dipalsukan orang lain? Wee Tiong Hang merasa bahwa orang in memang tidak mirip gandungan, sehingga tanpa terasa dia berbalik ke arah liuleng P.O. Dengan ken leng berkerut liuleng P.O. segera berkata, Lebih baik aku saja yang mengajukan pertanyaan kepadanya. Ketika kepalanya didongakan kembali, tampak dari balik matanya tiba-tiba mencorong. Keluar sepasang sinar mati yang tajam dan menggidikan hati ujarnya kemudian dengan suara yang menyeramkan, sekali lagi nona perlu memberitahukan kepadamu. Asalkankah sanggup menahan ilmu potongan Nadinger Gawim Chai Mahji Hoatku ini, silahkan saja kau berperan lebih jauh. Sambil menggertakan gigi menahan diri manusia berbaju putih itu segera berkata, Aku orang sipui tak pernah berganti marga tak pernah berubah nama, kepandayan macam apapun yang kau miliki silahkan saja kau pergunakan kepadaku, Tauyamu tak berakal berkerut kening. Tiba-tiba liuleng P.O. berkata sambil tertawa merdu. Kalau didengar dari nada pembicaraanmu itu, sudah jelas kau bukan pendekar berbaju putih. Nona lihat kau memang seorang manusia yang tak akan mencucurkan air mati sebelum melihat peti mati. Tiba-tiba saja jari tangan dan telapak tangannya digunakan bersama-sama dengan kecepatan bagaikan sambaran kilat, berikut menghantam juga menotok. Ia totok 18 buah jalan darah penting di dada, lambung, kaki dan tangan manusia berbaju putih itu. Gerak serangan yang dilancarkan olehnya benar-benar dilakukan dengan kecepatan luar biasa, sampai Witi Yong Hang yang berdiri di sisinya pun tak sempat melihat dengan jelas. Tidak urung hatinya dibuat terkejut juga, diam-diam ia berpikir, kepandayan apakah yang dia pergunakan itu? Ketika selesai melepaskan totokannya tadi, Liu Leng Peo mengawasi manusia berbaju putih itu dan berkata sambil tertawa dingin, selama sobat menempuh perjalanan di dalam dunia persilatan, tentunya kau pernah mendengar tentang ilmu pemotongan Nadingergoim Chaimah Jihoat bukan? Nah apakah kau bersedia mengaku secara terus terang atau tidak? Terserah kepada keputusanmu sendiri. Dalam sekejap metu itulah sekujur badan manusia berbaju putih itu gemetar keras. Paras mukanya berubah hebat dan peluh sebesar kacang kedelai jatuh bercucuran. Membasai seluruh jidatnya. Sepasang matanya merah membara seperti mau keluar darah. Sambil mengawasi Liu Leng Peo, dia berseru dengan gemetar, Aku bernama Pui Tianjin, sekalipun kau lebih kejipun. Belum habis perkataan itu diutarakan, mendadak saja sekujur badannya mengejang keras lalu sambil berteriak keras ya terguling dari kursinya dan roboh tak sadarkan diri. Ketika Witiong Hang meihat orang itu selalu mengaku dirinya bernama Pui Tianjin, timbul juga perasaan di hati kecilnya bahwa orang itu bukan gadungan. Cepat-cepat dia berpaling ke arah Liu Leng Peo dan katanya. Cepat-cepat Liu Leng Peo menggoyangkan tangannya berulang kali mencegah dia berkata lebih jauh kemudian katanya sambil tertawa, Saudarawi, pengalamanmu di dalam dunia persilatan masih belum cukup sehingga mudah ditipu orang seperti misalnya kejadian ini dengan kelicikan dan kebebatan orang tersebut. Bila kita tidak memberi sedikit siksaan kepadanya, tak nanti dia akan berterus terang. Lebih baik kau jangan banyak terbicara. Biar aku saja yang menghadapinya. Sementara pembicaraan masih berlangsung, manusia berbaju putih itu sudah mulai merintih. Ketika ia mendusin kembali dari pingsannya terasa seluruh otot badannya mengejang keras. Keempat anggota badannya berkerut menjadi satu dan matanya melotot sementara tergorokannya memperdengarkan suara gemeretuk keras, keadaannya benar-benar mengerikan hati. Nah, tentunya sudah kau rasakan bagaimana enaknya bukan? Ayo sekarang mau berbicara tidak kata Liu Leng Peo dingin. Manusia berbaju putih itu menggigit bibirnya kencang-kencang. Sepasang matanya memancarkan sinar kebencian yang luar biasa, namun mulutnya tetap membungkam dalam seribu bahasa. Menyaksikan sikap yang ditunjukkan orang itu, tak urung Liu Leng Peo berkerut kening juga dibuatnya, sambil tertawa dingin dia lantas berseru, nonamu hanya menotok tiga buah nadiin mahmu, itu berarti masih menaruh rasa belas kasihan kepadamu. Apakah kau anggap aku tak berani menyiksamu lebih jauh? Dengan kecepatan bagaikan kilat kedua jari tangannya segera disodokan ke muka. Kali ini, manusia berbaju putih itu benar-benar tak sanggup menahan diri lagi. Dalam waktu singkat dia merasa seperti ada orang memotong-motong seluruh otot dalam tubuh dan tulangnya dengan ujung pisau yang tajam setiap inci setiap bagian diiris dengan pelannya, akhirnya lama-kelamaan dia tidak mampu menahan diri lagi dan mulai mengerang kesakitan. Erangannya terdengar amat menyedihkan bagaikan lolongan serigala di waktu malam ataupun jeritan babi yang mau disembelih. Padahal kekatnya suara tersebut tidak mirip suara jeritan manusia, membuat siapa saja yang mendengarkan segera akan merasakan hatinya bergetar dan ngerinya luar biasa. Selama hidup belum pernah Hwi Tiong Hong menyaksikan siksaan sedemikian kejamnya. Dia merasa agak tak tega tapi berhubung Liu Leng Peo telah berpesan tadi agar dia tutup mulut, maka dengan perasaan tak tenang pikirnya di hati. Caranya menyiksa orang begitu kejam dan tidak berperasaan, andai kata orang ini benar-benar adalah ayahku apa yang harus ku perbuat sekarang? Dalam pada itu Liu Leng Peo telah membentak lagi sambil bertolak pinggang. Sebenarnya kau bersedia menjawab atau tidak? Suara rintihan dan erangan kesakitan dari manusia berbaju putih itu kian lama kian bertambah lemah. Dengan sepasang metik memancarkan sinar minta belas kasihan di tatapnya wajah Liu Leng Peo, lalu dengan suara yang terputus-putus dia berkata, Baik, aku berbicara, aku berbicara. Memang seharusnya kau berbicara semenjak tadi jengek Liu Leng Peo sambil tertawa dingin. Sepasang telapak tangannya diayunkan berulang kali menepuk jalan darah Yan Ki Hyat, Leng Tai Hyat, dan Im Chiao Hyat sekaligus lima buah jalan darah penting. Sekali lagi manusia berbaju putih itu merintih. Keempat anggota badannya yang semula mengejang kini sudah berhenti bergerak. Seorang diri ia duduk di tanah dengan nafas tersengal-sengal. Liu Leng Peo menunggu sampai napasnya yang tersengal itu agak meredah, kemudian ia baru mengeluarkan sebuah botol kecil dari sakunya dan diserahkan kepada Tiong Hang sambil berkata isi botol ini adalah cairan pencuci obat penyarumuka. Coba kau bersihkan dulu wajahnya dari obat penyarumuka sebelum bertanya lebih jauh. Sebetulnya dalam sakwi Tiong Hang pun terdapat pil untuk menyarumuka, namun dia tahu ilmu menyarumuka berbeda-beda dan lain pula care serta bahan obat yang digunakan digosokkan ke wajah manusia berbaju putih itu. Begitu digosok maka keadaan yang sebenarnya pun tertera dengan jelas. Dari atas wajah manusia berbaju putih yang kurus kering itu segera terhapus selapis bubuk berwarna putih sehingga muncullah wajah aslinya yang berwarna kuning itu. Diam Kiam Wee Tiong Hang menghembuskan napas panjang, lalu bentaknya dengan gusar, ternyata bajingan ini benar-benar manusia yang menyaru sebagai ayahku. Lin Leng Peo menggigit bibirnya sambil termenung sejenak, kemudian ia baru berkata, aku rasa perbuatan orang ini dengan menyaru sebagai ayahmu bukan perbuatan biasa. Di balik kesemuanya ini tentu ada hal dua yang luar biasa. Liyong Chai Tian menyuruh dia menyamar sebagai ayahku, sudah jelas tujuannya ialah untuk memancing aku masuk perangkap. Aku kira bukan begitu persolannya sahut Liyo Leng Peo sambil menggeleng lantas bagaimanakah pendapat nona Liyo Tanya Wee Tiong Hang agak tertegun. Sambil menunjuk bangku yang diduduki manusia berbaju putih itu, kata Liyo Leng coba kau lihat bangku yang ditempatnya. Bangku itu sudah ditempati sampai berkilap dan licin, sedangkan pakaian yang dikenakan pun turut robek pada bagian pantatnya, Hal ini membuktikan kalau dia sudah menyaru sebagai ayahmu selama 2-3 tahun lamanya. Diam-diam Wee Tiong Hang harus mengagumi juga atas kejelian mati gadis itu, katanya kemudian, tapi mengapa begitu? Aku rasa Liyong Chai Tian sendiri pun turut dikelabui olehnya kalau tak percaya tanyakan sendiri kepadanya. Sementara itu keadaan dari manusia berbaju putih itu berangsur menjadi pulih kembali, nafasnya yang tersengkal telah meredah, paras mukanya pun sudah pulih kembali. Dia sedang di lantai sambil mengawasi dua orang yang berada di hadapannya. Wee Tiong Hang segera bertanya, Sobat, mengapa kau harus menyaru sebagai pendekar berbaju putih? Aku hanya melaksanakan tugas menurut perintah-perintah dari siapa? Tentu saja perintah dari Siacu. Apa sebabnya Siacu kalian menyuruh kau menyaru sebagai pendekar berbaju putih? Kalau soal itu aku mah kurang tahu. Sudah berapa tahun kau menyaru sebagai pendekar berbaju putih? Kurang lebih sudah dua tahun lebih sahut manusia berbaju putih itu sambil memutar biji matanya Liu Leng Peo segera mendengus dingin, HMMM. Hanya omongan kosong karangan sendiri. Jika kau enggan menjawab secara baik-baik, jangan salahkan kalau ku beri siksaan yang lebih hebat lagi untukmu. Aku telah mengaku dengan berterus terang seru manusia berbaju putih itu panik. HMMM, kalau begitu coba kau jawab pendekar baju putih yang sesungguhnya telah kalian culik kemana seru Liu Leng Peo lebih jauh dengan suara dingin. Apa tujuanmu dengan menyaru sebagai pendekar berbaju putih dan menyeludup kemari? Boleh saja tak kami tanyakan, tapi kau harus menerangkan jejak berbaju putih yang asli. Berubah hebat paras muka manusia berbaju putih itu, cepat-cepat dia berseru, tidak, tidak, tak pernah ada kejadian seperti ini. Sekali lagi Liu Leng Peo mendengus dingin, berada di hadapanku lebih baik tak usah berbohong. Ku wajurkan kepadamu untuk menjawab saja secara jujur, siapa yang telah memberi perintah kepadamu dan sejak kapan menukar pendekar berbaju putih ik asli dengan dirimu. Wee Tiong Hang menjadi amat cemas setelah mendengar Liu Leng Peo mengatakan bahwa orang ini menyaru sebagai ayahnya setelah menukar ayahnya dari situ serta merta dia mengangkat bahu manusia berbaju putih itu lalu digoncang-goncangkan keras samlil membentak. Ayo, mengapa tidak segera menjawab? Untung saja Liu Leng Peo segera menggoyangkan tangannya sambil mencegah. Harap Wee Sau Hiap jangan terlalu terburu napsu. Kita tak usah khawatir dia tidak mengaku terus terang pada malam ini. Sementara itu paras muka manusia berbaju putih itu telah berubah dari pucat menjadi hijau, kemudian dari hijau berubah menjadi abu-abu serunya agak tergagap, soal ini. Soal ini. Tak usah ini itu lagi bentak Liu Leng Peo makin gusar. Ayo cepat menjawab. Aku tak akan mempunyai kesabaran sedemikian. Baiknya sembari berkata jari tangannya yang lentik mulai digerak-gerakan di hadapan mukanya. Berbuat seolah-olah hendak turun tangan hendak melancarkan serangan. Mendadak manusia berbaju putih itu berseru sambil menggertak gigi kencang-kencang. Baik aku bersedia menjawab ia lantas bangkit dan duduk di lantai, agaknya dia telah mengambil suatu keputusan yang sangat besar di dalam hatinya. Katanya kemudian aku hanya tahu mendapat perintah untuk menyamar sebagai pendekar berbaju putih, namun aku benar-benar tidak tahu siapakah majikanku itu. Kalau toh majikan saja tidak kau ketahui, bagaimana mungkin kau bisa menuruti perintahnya. Di antara orang-orang kami semuanya mempunyai tanda pengenal yang khusus benda pengenal apakah itu? Manusia berbaju puyip itu merogoh ke dalam sakunya dan mengeluarkan sebuah bungkusan kecil berwarna hitam. Sambil membuka bungkusan itu dia mengangkat kepalanya sambil menyahut, benda inilah tanda pengenal itu. Mendadak dia melompat bangun sambil melepaskan sebuah pukulan dengan sekuat tenaga ke arah dadawi Tiong Hang. Sementara itu tangan kirinya dengan cepat mengambil sebutir pil dari dalam bungkusan kertas tadi dan dijejalkan ke dalam mulut. Kali ini dia telah mempertaruhkan selembar jiwanya untuk melancarkan serangan dengan sepenuh tenaga. Wih Tiong Hang sama sekali tidak menduga sampai ke situ. Melihat datangnya pukulan yang sangat kuat itu, serta merta ia menangkis dengan kekerasan sambil membentak, cari mampus rupanya kau. Begitu kepalan dan telapak tangan itu saling bertemu, manusia berbaju putih itu segera terpental sejauh empat. Lima langkah dari posisi semula, punggungnya tak ampun menumbuk di atas dinding ruangan keras-keras. Belak aam emni. Diiringi suara benturan yang amat nyaring, pelan-pelan tubuhnya terperosok ke bawah dan terduduk di lantai. Liu Leng Peo tidak beraya lagi secepat itu dia mendesak maju ke muka, menghampiri manusia berbaju putih itu dan memeriksa keadaannya. Tapi sejenak kemudian dia sudah bangkit berdiri sambil berkata pelan, dia sudah mampus. Aneh betul serui Tiong Hang terkejut mengapa secepat ini dia sudah mampus. Padahal seranganku tadi tidak terlalu kuat. Tanda petik. Dia mampus karena menelan obat racun untuk bunuh diri Liu Leng Peo menerangkan. Oh oh oh, jadi benda yang dikeluarkan tadi adalah obat beracun kata Witi Yong Hang agak tercengang. A-a-a-ai, semuanya ini kesalahanku yang bertindak kelewat ceroboh. Sejak dia menolak. Untuk membocorkan rahasia tadi, seharusnya aku sudah sadar kalau dia mempunyai tekat untuk mati. Andai kata dia tidak sengaja mengatakan punya tanda pengenal khusus, pada hakikatnya dia tak akan mempunyai kesempatan untuk mengeluarkan obat racun itu dari dalam sakunya. Entah siapakah majikan yang dia maksudkan tadi? Dia bilang tidak kenal siapakah majikannya itu. Hem, apa yang dikatakan sejak tadi cuma omongan setan belaka, tak sepotong katapun yang sungguh dua dan boleh dipercaya seruli uleng Peo penuh geram. Sekalipun kita gagal mendapatkan keterangan apa-apa dari mulutnya, namun perjalanan kita kali ini pun tidak siap. Siap belaka. Paling tidak kita berhasil membuktikan bahwa orang yang dikurung dalam selat Tatsah Siap ini hanyalah seseorang yang menyamar sebagai ayahku. Liuleng Peo tertawa. Sekalipun demikian, namun kita masih terhitung kena dipecundangi orang juga, bahkan tanpa hasil yang mantap kita telah mengorbankan dua lembar jiwa manusia dengan percuma. Berbicara sampai di sini dia berhenti sejenak kemudian lanjutnya lebih jauh, sekarang waktu sudah tidak pagi lagi. Mari kita segera pergi dari sini. Dengan tergesa-gesa kedua orang itu mengundurkan diri dari situ. Sepanjang jalan semuanya lancar dan tanpa menimbulkan kecurigaan apa-apa. Mereka telah kembali ke tempat masing-masing. Sesudah berpisah dengan Liuleng Peo, Witi Yong Hang masuk ke dalam ruangannya menutup kembali pintu kamar dan duduk di atas jendela dengan kemalas-malasan. Saat ini dia sama sekali tidak ada niat untuk tidur, pikirannya dipenuhi pelbagai persoalan, terutama tindakan orang tersebut dengan memindahkan ayahnya dari situ dan dia sendiri menyaru sebagai ayahnya ke manakah dia telah membawa pergi ayahnya. Tapi ditinjau dari hal ini, terbukti sudah bahwa ayahnya memang sudah kehilangan kesadarannya dan tidak mampu bergerak akibat racun ular yang merasuk ke tulang. Kini terbukti sudah kalau manusia berbaju putih yang berada dalam selatok sehsia adalah gadungan. Tapi bagaimana pula dengan manusia berbaju putih yang berada di taiengbunsan tempat kediaman kau hujin itu? Untuk sesaat pikiran dan perasaannya disangat kalut. Sebagai seorang anak, ternyata untuk membedakan mana? Ayahnya yang asli pun tak sanggup. Kejadian seperti ini sungguh memalukan di samping menggenaskan sekali. Lambat laun sepasang matanya menjadi berkaca-kaca dan dipenuhi air matu yang meleleh keluar. Pada saat itulah mendadak terdengar ada orang mengetuk pintu ruagannya dengan pelan. Walaupun suara itu sangat pelan, namun dengan ketajaman pendengaran yang dimiliki Wee Tiong Hong, ia sudah mendengar kalau ada orang sedang menyusup ke sana. Diam-diam ia tertawa dingin dan tetap duduk tak berkutik di tempat semula. Dalam waktu singkat dia sudah mendengar suara langkah kaki manusia yang sangat pelan berjalan mendekati kamar tidumnya dari luar ruangan. Wee Tiong Hong yang mampu melihat dalam kegelapan segera mendongakan kepalanya dan memperhatikan keadaan muka. Seorang kakek kurus berjubah panjang warna biru langit dengan jenggot putih menghiasi dagunya telah berdiri di muka pintu ruangan. Dalam kegelapan malam sorot matanya kelihatan bersinar. Melihat kemunculan orang itu ia menjadi sangat girang. Cepat-cepat ia bangkit berdiri dan menyambut kedatangannya sambil menegur lirih. Kedatangan saudara kam sangat kebetulan. Ternyata orang itu adalah kam liucu yang menyaru sebagai lem simbu dan kini menjadi tamu agung dari selat Tok Sehsia. Dengan sorot mati yang tajam kam liucu mengawasinya sekejap lalu berseru. Apa maksudmu? Barusan siyaute bersama nona liut telah mengunjungi tempat tahanan dari selat ini. Ternyata bangsat itu cuma orang yang menyaru sebagai ayahku. Perasaan keheranan dan tercengang segera menghiasi seluruh wajah kam liucu. Ditatapnya wajah Wee Tiong Hang dengan pandangan tajam, lalu tegurnya dengan suara dalam. Siapa yang berani menyaru diriku? Wee Tiong Hang gantian tertegun. Dia segera menatap lawannya lekat-lekat lalu berseru jadi kau bukan saudara kam? Tentu saja aku bukan manusia dari marga kam. Diam-diam Wee Tiong Hang merasa terkejut, segera tegurnya lagi, lantas siapakah kau masa ayahmu sendiri pun tidak kau kenal kam liucu balik bertanya agak tertegun. Dengan cepat Wee Tiong Hang menjadi paham. Orang yang berada di hadapannya bukan kam liucu, melainkan lem simhu asli yang telah menyusul ke situ. Maka sambil menjurah katanya, aku bernama Wee Tiong Hang, bukan lankun pit aku sudah mendengar kesemuanya ini dari gurumu. Kau sedang menyaru sebagai Wee Tiong Hang bukan tidak, aku adalah Wee Tiong Hang yang asli. Melihat kesemuanya ini lem simhu segera menghela nafas panjang, katanya kemudian, Nak, rupanya kau sudah dicekoki obat pembingung sukma oleh Leong Chai Tiong sehingga ingatan yang sebenarnya telah kau lupakan semua. Aku sama sekali tidak menelan obat pembingung sukma macam apapun juga. Tanpa kau sadari kau telah menelan obat pembingung sukmanya, sudah barang tentu kau tak akan tahu. Tapi aku sama sekali tidak kehilangan pikiran dan kesadaranku. Bila kau tidak kehilangan pikiran dan kesadaranmu mengapa kau tidak kenali ayahmu sendiri? Benar runyam keadaannya. Ternyata lem simhu telah menganggap Wee Tiong Hang sebagai lankun pit, bahkan merasa yakin kalau putranya telah dicekoki obat pembingung sukma sehingga terhadap ayahnya sendiri pun tidak kenal. Atas kejadian ini biarpun Wee Tiong Hang menyangkal dengan alasan apapun, sudah tentu Lan Simbu tak akan percaya. Melihat orang itu bersikeras mengatakan kalau dia adalah putranya, Wee Tiong Hang benar-benar merasa mendongkol di samping geli. Cepat dia menggoyangkan tangannya berulang kali sambil berseru, Loti yang salah paham, aku adalah Wee Tiong Hang yang sebenarnya. Tentu saja Lan Simbu tak akan mempercayai dengan begitu saja. Ditatapnya Wee Tiong Hang dengan pandangan tajam lalu katanya lagi, Suhumu juga telah datang, sekarang waktu kita tak banyak lagi, ayo cepat ikut aku keluar dari sini. Berulang kali sudah kukatakan kepadamu aku bukan Lan Kunpit, mengapa sih kau tak bisa percaya juga? Perasaan sedih dan burung segera menyelimuti wajah Lan Simbu. Setelah menghela napas katanya, betul-betul keji dan lihai racun obat itu. Tak nyana seorang bocah yang sehat bisa dirubah menjadi begini pikunya hingga ayah sendiri pun tidak dikenali. Tiong Chaitian, bila aku tak bisa mencincang tubuhmu hingga hancur berkeping-keping, aku sumpah tak akan hidup sebagai manusia. Kemudian setelah berhenti sejenak, dia berpaling dan katanya lebih jauh, Nak aku datang untuk menyelamatkan dirimu dan kau pun tak usah banyak berbicara lagi. Ayoh cepat turut tayah keluar dari sini. Suhumu pandai sekali dalam ilmu racun dan jauh mengungguli kemampuan Liong Chaitian sudah pasti ia dapat memusnahkan racun yang membuat kau kehilangan kesadaran. Seriaya berkata dia menggerakkan pergelangan tangan kanannya dan menyambar pergelangan tangan Witi Yong Hong. Dengan cepat Witi Yong Hong mundur selangkah, kemudian dengan kening berkerut bentaknya, siapa sih yang bernama Lan Kanpit? Mengapa leti yang begitu sembrono dan tak tahu diri? Setelah Lan Simbu menganggap Witi Yong Hong sebagai putranya yang kehilangan ingatan, tentu saja tak mau percaya dengan begitu saja semua perkataan dan alasan yang dikemukakan Witi Yong Hong. Melihat cengkeramannya mengenai sasaran kosong dia segera mendesak maju ke muka sambil melepaskan serangan berikut. Kau anggap ayahmu telah salah melihat serunya dengan penuh hamarah. Kau tahu, pikiranmu jadi nyeleweng gara-gara diracuni Tiong Chaetian? Tangan kanannya menyambar ke muka dengan kecepatan yang jauh lebih hebat. Sedangkan ilmu yang dipergunakan adalah ilmu Taiki Najewoat yang hebat. Langsung mengancam bahwa Witi Yong Hong, melihat pihak lawan berulang kali mendesaknya sebelum duduknya persoalan dibikin jelas lebih dulu, lama-kelamaan berkobar juga hawa amarah Witi Yong Hong, ia segera membentak keras. Lut yang, mengapa sih kau bekerja secara begitu sembrono? Bikin jelas dulu duduk persoalan. Dengan cekatan dia miringkan badannya ke samping untuk menghindari serangan tersebut. Lambat laun paras mukalan simbu dicekam amarah juga dengan suara dalam lalu ia membentak, sekarang ikuti dulu ayahmu keluar dari sini. Setelah berjumpa dengan gurumu nanti segala sesuatunya akan menjadi jelas. Gagal dengan cengkeraman yang pertama dia segera melepaskan cengkeraman berikutnya. Kali ini dia mengancam urat nadi pada pergelangan tangan Witi Yong Hong. Lagi-lagi ilmu yang digunakan adalah kina jihoat yang dilepaskan secepat kilat. Dengan penuh amarah, Witi Yong Hong segera membentak, apabila loti yang mendesak terus-menerus, jangan salahkan kalau aku akan melancarkan serangan balasan. Binat tanghar diklaim simbu, apakah kau anggap bapakmu bakal menipu kau? Tiba-tiba saja dia mendesak ke muka, tangan kanannya diayunkan dan segera tercipta selapis bayangan jari tangan yang segera terpisah mengancam beberapa buah jalan darah penting di tubuh Witi Yong Hong. He-he, 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 tampaknya loti yang memang memaksa aku untuk turun tangan seru Witi Yong Hong sambil tertawa dingin. Tangan kirinya mengeluarkan jurus Jiu Wing Gohian, lima senar dipetik bersama, untuk mengunci datangnya ancaman, lalu berbalik menyapu pergelangan tangan Lan Simbu. Melihat serangan balasan yang dilancarkan Witi Yong Hong bukan saja amat cepat bagaikan kilat, lagi pula semua ancaman yang tertuju merupakan nadina di penting yang harus dilindungi, Lan Simbu nampak tertegun. Tiba-tiba saja tangan kanannya ditarik ke belakang dan menarik kembali serangan tangan kanannya secara terpaksa. Sekalipun serangannya sangat cepat, ternyata gerakannya sewaktu menarik kembali ancaman jauh lebih cepat lagi. Tatkala sapuan dari Witi Yong Hong untuk membendung serangan tersebut dilancarkan, ternyata ia tak berhasil menyentuh ujung baju lawannya. Begitu tangan kanannya ditarik kembali tangan kiri Lan Simbu secepat petir sudah menggerakkan kelima jari tangannya yang sudah dipentangkan lebar-lebar seperti kaitan langsung mengancam bagian yang mematikan di dada Witi Yong Hong. Menghadapi ancaman tersebut, sepasang kaki Witi Yong Hong tetap memantek di atas tanah sementara tubuh bagian atasnya menjatuhkan diri ke belakang. Tangan kiri disilangkan di muka dada sementara tangan kanannya dipersiapkan membabat tangan Lin Simbu yang mengancam tiba. Begitu serangan dilepaskan, terasa segulung angin pukulan yang amat kuat menembusi teiapak tangan tersebut dan langsung menerjang keluar. Merasakan betapa kuatnya tenaga serangan yang dilepaskan Witi Yong Hong, Lan Simbu segera meningkatkan kuas padaannya. Dari cengkeraman dia, Rubah menjadi pukulan telapak dan menyambut datangnya serangan dari Witi Yong Hong itu dengan keras lawan keras. Belah aam. Begitu setasang teiapak tangan itu saling beradu, segera bergemalah suara benturan yang sangat kuat. Akibatnya tubuh kedua orang itu sama-sama bergetar keras dan mundur selangkah ke belakang. Pertarungan yang berlangsung antara kedua orang ini dilangsungkan dalam jarak dekat sehingga kendatipun tak nampak adanya daya pengaruh yang mengerikan hati, namun kedua belah pihak sama-sama menyerang dengan kecepatan tinggi dan perubahan jurus yang luar biasa. Sedikit terlambat saja bisa berakibat fatal untuk salah satu pihak. Bentrokan yang berlangsung dua jurus banyaknya ini berlangsung dalam sekejap metu saja. Sebagai bapaknya, sudah barang tentu Lin Simbu mengetahui aliran ilmu silat yang dipelajari Lankun Pit maka dalam sekilas pandangan saja ia sudah tahu kalau aliran ilmu silat yang digunakan Witi Yong Hang berbeda sekali dengan aliran ilmu silat dari putranya. Bahkan pemuda yang berada di hadapannya sekarang justru memiliki ilmu silat tingkat atas. Dengan perasaan terkejut bercampur terkesiap dia mundur dua langkah ke belakang lalu menatap wajah Witi Yong Hang dengan sorot metu, tajam bagaikan kilat, katanya kemudian dingin, kau benar-benar bukan anak pit. Semenjak tadi sudah ku katakan kalau aku bukan putramu. Lalu apa sebabnya kau mencatut nama putraku? Dengan wajah berubah hebat Lan Simbu mendengus marah. Perkataan Loti yang sungguh menggelikan kata Witi Yong Hang sambil tertawa, kapan sih aku mencatut nama putramu? Semestinya putramu itulah yang telah menyaru sebagai aku dan mencatut namaku. Sekali lagi Lan Simbu memperhatikan pemuda itu sekejap lalu mendengus dingin. Jadi kau adalah Witi Yong Hang yang baru-baru ini dikabarkan dalam dunia persilatan sebagai orang yang mampu mematahkan ilmu Hwi Hang tu dari Tian Chai Tian serta mengalahkan pedang emas Ban Kiam Hwacu? Tidak berani, keberhasilanku yang lalu hanya suatu keberuntungan saja. Aku memang Witi Yong Hang. Bagus sekali Lan Simbu manggut-manggut kalau begitu ikutlah aku pergi dari sini. Loti yang datang untuk menyelamatkan putramu kini sudah kau ketahui bahwa aku bukan putramu, jadi tak usah Loti yang repot-repot menolongku. Tentu saja aku pun tak akan mengikuti Loti yang untuk pergi dari sini. Aku paling benci banyak berbicara. Pokoknya kau harus ikuti aku pergi dari sini balas Lan Simbu tak sabar. Silahkan Loti yang pergi sendiri. Saat ini aku belum bermaksud untuk meninggalkan Tok Sehsia. Anak muda aku suruh kau ikuti aku pergi dari sini, berarti kau harus ikuti diriku mengerti bentak Lan Simbu lagi. Berubah paras muka Witi Yong Hang setelah mendengar ucapan ini, dengan marap dia berkata, mengingat kau adalah seorang tua, maka aku selalu mengalah kepadamu. Tapi jika kau mendesak terus-menerus jangan salahkan bila aku memberikan perlawanan kau tak usah salah mengira aku takut kepadamu. Waktu sudah tak banyak lagi, bila kau enggan pergi dari sini, terpaksa aku pun akan menangkapmu dengan kekerasan. Jadi Loti yang hendak menyerangku, kau berhati-hatilah. Mendadak dia maju ke depan sambil menyerobot, telapak tangannya langsung disodok ke muka. Witi Yong Hang mengetahui kalau ilmu silat yang dimiliki lawannya amat lihai. Sedari tadi dia sudah menghimpun hawa murninya sambil bersiap sedia menghadapi setiap ancaman yang tak diduga. Begitu melihat serangan tiba dia segera merasakan deruan angin serangan yang amat kuat datang. Ia segera sadar, kalau tadi lawan masih menganggap dia sebagai putranya, maka serangan yang digunakan hanya terbatas ilmu mencengkeram saja, tapi sekarang mengetahui kalau dia bukan putranya, sekarang otomatis serangan yang digunakan pun jauh lebih hebat dan dasyat. Tentu saja ia tak berani bertindak gegabah. Cepat-cepat telapak tangan kirinya menghadapi ancaman, sementara tangan kanannya memusnahkan tenaga serangan musuh dengan jurus Tian Guan Lerim, mega datang dari luar langit. Di samping memunahkan serangan juga melancarkan serangan balasan. Lan Simbu mendengus dingin, telapak tangan kanannya yang melancarkan serangan tiba-tiba berubah jurus di tengah jalan dan berganti menjadi bacokan yang menyapu keluar. Dengan jurus mendorong ombak membantu gelombang. Seguung tenaga serangan yang sangat besar menggulung datang dan mencegat jalan mundur Witiong Hang lebih dulu. Kemudian tangan kirinya diputar dan menggunakan jari telunjuk dan jari tengah secepat kilat dia sodok jalan darah Hiat Ki Hiat dan Chiang Tai Hiat di tubuh lawan. Dalam sebuah serangan, dua jurus dipergunakan bersama hingga terwujud dua aliran serangan yang tergabung menjadi satu. Terutama sekali jurus mendorong ombak membantu gelombang dari tangan kanannya itu telah menyumbat jalan mundur Witiong Hang ke arah kiri dan belakang, sedang angin serangan jari menjojoh datang dan arah kanan. Pada hakikatnya selain menyambut ancaman dengan kekerasan, tiada jalan lain lagi baginya untuk menghindar. Witiong Hang segera menjejak sepasang kakinya ke atas tanah dan melejit empat dipak ke angkasa untuk menghindari sapuan angin pukulan dari lansimbu. Belum lagi badannya turun ke bawah, sepasang kakinya sudah melancarkan serangkaian tendangan berantai. Pada tendangan yang pertama dia langsung mengarah hulu hati lawan. Bersamaan waktu infa dia menarik napas panjang dan mempergunakan kesempatan itu tubuhnya melayang kembali ke udara. Tendangan kedua pun secepat kilat dilepaskan kembali mengarah wajah lawan. Serangkaian tendangan berantai dari anak muda itu sama sekali berada di luar dugaan lansimbu. Hal mana memaksa dia mau tak mau harus mundur dua langkah. Mendadak ia membentak keras. Sepasang telapak tangannya dia yunkan bersama-sama menyerang ke muka secara mendatar untuk menyongsong datangnya tubuhi. Tiong Hang yang masih berada di udara. Belum lagi serangannya tiba, angin pukulan yang kuat sudah menyesakan napas. Gerak serangan yang digunakan Hwi Tiong Hang tadi pada hakikatnya merupakan tindakan menyerempet bahaya. Selagi masih berada di tengah udara tentu saja ia tak berani menyambut ancaman musuh dengan kekerasan. Sepasang kakinya ik menendang keluar segera diputar dan berjumpalitan berapa kali di angkasa, lalu meluncur turun sejauh beberapa dipadari posisi semula. Lan Simbu membentak gusar, di antara jubah birunya yang berkibar dia menyusup ke depan, sepasang lengannya dipentangkan sambil menyerang secara beruntun dia lepaskan beberapa buah serangan berantai. Semenjak masih kecil dulu, Hwi Tiong Hang hanya belajar Jigi Kiam Hoat dari Butong Pei serta Tai Kekun Belaka. Inilah hasil dari tindakan pamannya Pit It Beng untuk merahasiakan identitasnya, sehingga selain Sim Hoat tenaga dalam sama sekali tidak mengajarkan ilmu silat lain kepadanya. Tapi dibalik ilmu pedang Jigi Kiam Hoat tersebut justru terselip ketiga juru sampuh suacunya yakni Kam Sem Cheng, sebaliknya dibalik ilmu Tai Kekun terselip pula ilmu Siulotu yang maha dasyat. Dengan mengandalkan kedua macam ilmu silat inilah Hwi Tiong Hang berkelana dan mendapat nama, sehingga kalau dibicarakan sebetulnya hal itu diperoleh karena nasibnya yang mujur saja. Ketika melihat datangnya serangan berantai dari sepasang telapak tangan Lan Simbu sekarang, serta merta dia memutar sepasang tangannya dan menghadap ancaman lawan dengan ilmu pukulan Tai Kekun yang dimilikinya. Tapi Lan Simbu merupakan seorang pemimpin untuk wilayah Inlem, sudah barang tentu kepandaian silat yang dimilikinya bukan kemampuan semelarangan orang. Betapapun Hwi Tiong Hang memutar tangan kiri dan kanannya untuk melindungi diri secara ketat, namun dia selalu terbentur dengan jurus-jurus serangan Lan Simbu yang datang menggencet dari dua aliran yang terbeda. Dalam keadaan demikian, jangan lagi melancarkan serangan balasan, bahkan untuk mempertahankan diri saja ia sudah merasa kerepotan dan terdesak hebat. Dalam waktu singkat, kedua orang itu sudah saling bertarung sebanyak 20 gebrakan lebih. Lan Simbu mengejek dingin, hawa nafsu. Membunuhnya muncul secara tiba-tiba. Tampak gerak serangan dan jurus-jurus pukulannya berubah 180 derajat. Kini setiap jurus serangan yang dipergunakan merupakan jurus-jurus serangan yang aneh dan semuanya beraliran sesat. Di antara serangan kedua belah tangannya, yang satu menyerang muka yang lain menyerang belakang. Yang digunakan pun merupakan dua jurus yang berbeda sekalipun bareng waktunya. Pada dasarnya Wee Tiong Hang sudah berada dalam posisi yang amat terdesak, apalagi sesudah lawaannya berganti serangan dan mendesaknya semakin gencar, sehingga di dalam gelisahnya cepat-cepat dia memutar tangan kanannya untuk melindungi diri. Ada kalanya tangan kirinya itu tak berhasil membendung jurus serangan lawan. Dalam gugup dan terdesaknya dia segera menggunakan kedua jari tangannya ik ditegakan. Bagaikan tombak untuk menangkis ancaman yang tiba dengan menggunakan jurus ilmu pedang. Dalam bidang ilmu pedang, bukan saja ia telah berhasil menguasai ilmu Siulo Capsah secara matang. Kini pun ia sudah berhasil mempelajari ilmu pedang Ban Kiam Kui Tiong Kam Hoat yang dipinjamkan Ban Kiam Hoa Ocu kepadanya. Betul jurus-jurus serangan itu belum terlatih secara matang, namun tidak sedikit jurus serangan yang berhasil diingat olehnya. Oleh sebab itulah dalam keadaan terdesak, tanpa disadari tangan kirinya secara otomatis telah menggunakan jurus pedang tersebut untuk memunahkan ancaman lawan. Bagi Witi Yong Hong, mula-mula gerakan tersebut digunakan secara kebetulan saja tanpa sengaja, namun setelah gerakan-gerakan mana berhasil memunahkan atau mematahkan serangan musuh dia baru teringat kalau jurus serangan yang dipakai adalah jurus-jurus ilmu pedang. Padahal ketika itu dia sudah terdesak hebat dan kerepotan menghadapi serangan musuhnya dengan ilmu Tai Kekun. Penemuan secara tak terduga ini sangat mengirangkan hatinya, maka tangan kanannya pun segera mengeluarkan jurus-jurus pedang dan menyerang secara hebat. Ternyata apa yang dipergunakan mendatangkan hasil yang luar biasa. Seketika itu juga semua serangan yang dilancarkan lansimbu berhasil dipunahkan semuanya. Sesudah terbukti kalau jurus pedang pun dapat digunakan untuk menghadapi lawan, Witi Yong Hang merasa amat gembira. Semangatnya segera bangkit kembali. Dengan tangan kiri melakukan pancingan, tangan kanannya melepaskan serangan secara bertubi-tubi. Pada mulanya serangan pedang yang mempergunakan jari tangan ini digunakan tidak selancar menggunakan pedang sungguhan, sebab di samping harus menghadapi musuh, dia pun harus putar otak untuk memecahkan dulu perubahan setiap jurus yang dihadapinya. Tapi setelah bertarung sekian lama, lambat laun gerak serangannya makin matang dan lancar, malahan di antara jurus-jurus ilmu pedang Jigi Kiam Hoat dan Siulo Capsah yang dipergunakan, terselip pula jurus-jurus dari Ban Kiam Kwi Tiong Kiam Hoat dari Ban Kim Hwa Ocu. Atas kejadian tersebut, ternyata serangan-serangan dari lansimbu iseng semula amat gencar dan dasyat itu berhasil diatasi dengan cepat. Bukan cuma begitu, malahan lansimbu berubah menjadi lawan latihan dalam memainkan jurus-jurus serangan pedangnya. Pertarungan kembali berlangsung berapa saat lamanya, semakin bertarung lansimbu merasa semakin keheranan. Pada mulanya ia sudah melihat musuhnya sempoyongan ketet terhebat, bahkan tampaknya segera akan menderita kekalahan total, tapi begitu dia mempergencar serangannya, ternyata pihak lawan malah kian lama kian bertambah mantap kedudukannya. Apa yang sebetulnya telah terjadi? Perasaan heran yang timbul dalam hatinya membuat tokoh tua ini menaruh perhatian lebih khusus. Dalam waktu singkat dia telah melihat bahwa jurus serangan dari Witiong Hang itu mirip pukulan telapak tangan tapi bukan pukulan telapak tangan. Mirip ilmu jari tapi bukan ilmu jari. Deruan angin serta serangannya memekakkan telinga dan jurus-jurusnya sangat aneh. Biarpun dia berpengalaman luas dan berpengetahuan dalam, toh tak urung dibuat kebingungan juga setelah melihat jurus serangan pemuda tersebut. Dia tak tahu ilmu silat apakah yang digunakan lawan. Bagi seorang jago yang sedang bertarung pikiran bercabang merupakan pantangan paling besar. Baru saja pikirannya nyeleweng, tiba-tiba saja terasa segulung desingan angin jari yang amat tajam menyambar tiba. Dalam terperanjatnya, cepat-cepat dia menggerakkan telapak tangannya untuk membendung anca aman tersebut. Pla'a'a. Serangan jari tangan Witiong Hang yang sedang melancarkan bacokan tahu-tahu sudah saling beradu dengan pergelangan tangan lawan yang dipakai untuk menangkis sehingga menimbulkan suara benturan amat keras. Akibatnya secara lamat-lamat Lan Simbu merasakan pergelangan tangan kanannya menjadi kaku dan kesemutan. Dalam terperanjatnya, dia segera melompat ke samping untuk menghindarkan diri. Begitu dah menghindar, Witiong Hang segera memanfaatkan kesempatan yang sangat baik itu dengan sebaik-baiknya. Dia mendesak maju lebih ke depan dan secara beruntun melepaskan tiga buah bacokan kilat. Perlu diketahui kedua belah pihak telah terlibat dalam suatu pertarungan jarak dekat yang amat mengerikan sekarang. Di bawah serangan kilat yang gencar dan dasyat siapapun enggan memberi peluang kepada lawannya untuk memanfaatkan kesempatan. Sebab salah satu pihak kurang konsentrasi saja dapat mengakibatkan posisinya terdesak dan berada di bawah angin. Demikian pula dengan keadaan Lan Simbu sekarang, karena gerakan mundurnya tadi hampir saja ia menderita kekalahan total di tangan Witiong Hang. Masih untung dia memiliki pengalaman yang sangat luas dalam menghadapi lawan. Meski menghadapi ancaman bahaya, namun tidak kalut pikirannya. Diiringi bentakan nyaring, sepasang tangannya didorong sejajar dada ke depan dengan jurus kilatan biang lala berubah-ubah segenap kekuatan yang dimilikinya telah dihimpun ke dalam pukulan tersebut. Serangan kali ini dilancarkan dalam keadaan marah, lagi pula disertai dengan seluruh tenaga yang dimilikinya. Dalam waktu singkat angin serangan selebar 45 depa telah menyelimuti angkasa dan menggulung ke depan Witiong Hang. Witiong Hang sadar kalau tenaga dalam yang dimilikinya masih bukan tandingan lawan, tentu saja ia tak berani menyambut ancaman mana dengan keras lawan keras. Secepat kilat tubuhnya berkelit ke samping dan menghindari ancaman yang datang dari muka. Namun tenaga serangan kedua belah pihak sama-sama dilancarkan dengan kecepatan bagaikan kilat. Biarpun Witiong Hang berhasil menghindari serangan yang datang dari depan, toh tak sempat menarik kembai ijurus serangannya. Lengannya yang masih melakukan serangan itu dengan cepat menyentuh sisi pukulan dari Lan Simbu yang sedang menggulung datang itu. Terasa segulung tenaga serangan yang sangat kuat melintas lewat dari sisi tubuhnya. Akibatnya tubuhi. Tiong Hang kena tergetar sampai berputar mundur dua langkah dengan sempoyongan. Pada saat inilah Lan Simbu telah menggerakam tubuhnya dan mendesak berhadapan Witiong Bong, di mana ia berdiri tegak tak berkutik. Menanti Witiong Hang bermaksud mundur lagi, keadaan sudah terlambat, terpaksa dia pun ikut berdiri tak bergerak dan mengawasi lawannya sambil bersiap sedia menghadapi segala kemungkinan yang akan terjadi. Kedua belah pihak berdiri saling berdekatan dengan sepasang metu saling menatap, siapapun tak ada yang bersuara. Lewat beberapa saat kemudian, Lan Simbu baru manggut-manggut segera berkata, Kepandayan, silat yang kau miliki memang sangat hebat, tak heran kalau kau bersikap begitu jumawa kapan sih aku menunjukkan sikap jumawa tanya Witiong Hang dengan cepat. Kau mampu bertarung sampai lima puluh gebrakan lewat melawan aku, ini berarti kedudukanmu dalam dunia persilatan boleh dibilang menempati posisi jago kelas satu, tapi entah bagaimanakah kemampuanmu dalam soal ilmu beracun. Witiong Hang merasa terkesiap, dia tahu Lan Simbu memang termasuhur di wilayah Inlem karena kelihayannya dalam soal racun. Nyatanya setelah gagal meraih keuntungan lewat ilmu silat, orang itu hendak mencari kemenangan dengan mengandalkan ilmu beracunnya. Maka sambil mendongakan kepalanya dia segera bertanya, kau hendak mempergunakan racun. Betul sahut Lan Simbu sambil mengelus jengotnya dan menyahut angkuh, keluargalan dari Inlem memang termasuhur karena racunnya. Aku yakin berita ini pernah kau dengar bukan? Bila kau mengandalkan ilmu silat untuk meraih kemenangan, maka kendatipun aku harus kalah, aku akan kalah dengan perasaan puas dan takluk, tapi bila mengandalkan racun. Tidak sampai pemuda itu menyelesaikan perkataannya Lan Simbu telah menukas dengan ketus, selama seratus tahun belakangan ini keluargalan dari Inlem menjadi termasuhur karena racunnya. Sekalipun aku akan pergunakan racun untuk menghadapimu, orang persilatan tak akan menyalahkan tindakanku ini. Cuma saja aku memang aku tak pernah menyerang orang dengan racun secara diam-diam dan membokong. Lantas kau hendak menggunakan dengan care bagaimana? Dalam sekali ayunan tanganku nanti, andai kata kau sanggup menghindarkan diri dan tidak sampai terpengaruh oleh hawa racun maka setelah kegagalan tersebut aku pasti akan angkat kaki dari sini. Mendengar perkataan itu, Witi Yong Hang segera berpikir, kalau toh kau sudah menerangkan terlebih dahulu, berarti cukup waktu bagiku untuk melakukan persiapan untuk menghindari serangan racunmu itu rasanya bukan suatu pekerjaan yang menyulitkan. Berpikir demikian dia pun manggut-manggut, baik, aku bersedia untuk mencoba bagus sekali kau mesti berhati-hati jengek Lan Simbu sambil tertawa seram. Begitu selesai berkata ujung bajunya segera dikebaskan ke depan dan menyerang wajah Witi Yong Hang. Berhubung pihak lawan sudah memberitahu lebih dulu kalau dia akan menggunakan racun, maka semenjak tadi Witi Yong Hang telah menutup pernafasannya. Tatkala Lan Simbu mengebaskan ujung bajunya tadi, dengan cepat dia menggerakkan pula tubuhnya serta menyelingap ke samping untuk menghindarkan diri. Gerakan yang dilakukan dengan persiapan yang amat matang ini boleh dibilang dilakukan dengan kecepatan luar biasa. Dalam sekali lompatan saja ia sudah berada satu kaki lebih dari posisi semula. Siapa tahu ketika sepasang kakinya mencapai tanah, tiba-tiba saja kepalanya terasa pusing dan pandangan matanya menjadi gelap, tubuhnya menjadi gontai sehingga nyaris roboh. Dalam keadaan begini, cepat-cepat dia menghimpun tenaga dalamnya dan mencoba untuk bergeser berapa langkah lagi ke depan. Namun dia toh tak sanggup juga untuk menahan diri sehingga badannya menjadi terhuyung-huyung. Baru sekarang dia sadar, rupanya di saat pihak lawan mengajaknya berbicara tadi, sebetulnya ia sudah turun tangan. Ada pun apa yang dikatakan tak pernah menyerang secara gelap tak lebih untuk menyenangkan hatinya saja sambil menunggu bekerjanya racun tersebut kontan saja amarahnya berkobar di dalam dada. Sambil msenongakan kepalanya dia membentak, tua bangka celaka. Dalam pada itu Lan Simbu telah menyusul kehadapannya dan melancarkan totokan. Desingan angin tajam membuat dua buah jalan darah penting di tubuh Wee Tiong Hang tertotok. Bagaimana jengeknya kemudian sambil tertawa seram, kau tak mampu untuk menghindarinya kan? Selesai berkata dia lantas mengempit tubuh Wee Tiong Hang dan beranjak pergi dari situ dengan cepat. Sementara itu cahaya lentera masih menerangi ruang tengah istana racun. Waktu itu ada lima orang sedang duduk-duduk sambil minum arak. Mereka adalah Kim Liu Chu yang menyaru sebagai Lan Simbu, ketua pelindung hukum Selat Pasir Beracun Tiong Chaitian, wakil ketua pelindung hukum Siang Bu Chiu, Serigala Kuning Cakar Beracun Siarit Hang serta seorang pendeta asing berjubah merah yang bernama Cikong Sian Chu. Pengah hari tadi, Tok Seh Sian Su sendiri telah menyelenggarakan perjamuan di ruang tengah istana racun untuk menyambut kedatangan Lan Simbu serta menyambut kesediaannya untuk bekerjasama dengan Selatok Sia, tentu saja upacara dilakukan secara ramai. Seusai penjamuan, Kam Liu Chu telah turun tangan menulis surat sendiri untuk Ketua Lem He Bun So Siu Jin. Isi surat tersebut menjelaskan kalau dia telah bergabung dengan pihak Tok Seh Sia serta menyampaikan harapan dari Tok Seh Sian Chu untuk menerima penggabungan dari pihak Lem He Bun. Selain daripada itu diterangkan juga keponakannya Sosyo Wikl ini berada di Tok Seh Sia dengan memperoleh pelayanan yang baik dari Sian Chu. Melalui surat itu ditulis dengan kata-kata yang luwes dan sangat menarik. Sudah tentu Leong Chaitian percaya 100%. Selesai membaca surat tersebut dia menjadi kegirangan setengah mati. Segera diutusnya seorang anggotanya Yaik dipercaya untuk membawa surat itu berangkat ke Lem He Kam Liu Chu yang menyaksikan semuanya itu diam-diam merasa geli, pikirnya, hem sebelum. Surat itu tiba di Lem He, aku sudah angkat kaki dari tempat ini. Perduli amat. Bagaimana akhirnya persoalan tersebut? Perjamuan yang diselenggarakan malam ini merupakan perjamuan yang diselenggarakan Leong Chaitian untuk menghormatinya. Berhubung Tok Seh Sian Chu tidak hadir di situ, maka perjamuannya bisa dilangsungkan lebih santai dan terbuka. Semua yang hadir dalam perjamuan saat ini merupakan orang-orang dengan takaran minum arak yang besar. Ditambah pula Kam Liu Chu bermaksud untuk menahan mereka di situ agar Wee Tiong Hang punya kesempatan untuk melacak jejak ayahnya. Karena itu setiap kali ada kesempatan dia selalu mengangkat cawanya mengajaknya mereka untuk minum. Perjamuan tersebut berlangsung sampai waktu kentongan kedua, namun masih berjalan amat ramai. Pada saat itulah, tiba-tiba dari depan ruangan muncul seorang gadis bertubuh ramping ik mengenakan baju berwarna merah keperak-perakan. Begitu munculkan diri ia segera berseru, ayah. Tanda petik. Leong Chaitian meletakkan kembali cawan araknya, lalu menegur dengan kening berkerut. Anak Hiang, mengapa kau belum tidur juga sampai semalam ini? Ada urusan apa kau datang kemari? Leong Hiang Kun memandang sekejap sekeliling tempat itu, lalu dengan wajah memerah ujarnya, Xiaoli sedang mencari wisau hiap. Apakah dia berada di sini? Bisa celaka, pikir Kamli Ucu diam-diam dengan perasaan terkejut. Cepat-cepat dia memperhatikan Leong Hiang Kun sekejap, kemudian sambil tertawa tergelak tegurnya. Saudara Leong apakah dia adalah putrimu? Suatu pertanyaan yang tepat sekali, karena menghadapi pertanyaan itu terpaksa Leong Chaitian mengurungkan niatnya untuk menanyakan masalah Wee Tiong Hong. Sambil tertawa sahutnya kemudian, ya benar dia adalah putriku. Lalu kepada Leong Hiang Kun katanya pula, anak Hiang, dia adalah lanpehumu yang termasuhur namanya di wilayah Inglem, ayoh cepat memberi hormat. Sementara itu Kamli Ucu tertawa dingin dalam hati kecilnya pikirnya kemudian, Huhuhuh, tengah hari tadi kau berlagak menyebut saudara denganku, malamnya kau suruh memanggil Empek kepadaku. Sementara dia masih berpikir, Leong Hiang Kun telah memberi hormat sambil berkata, Empek lan, keponakan perempuan memberi hormat untukmu. Cepat-cepat Kamli Ucu menghalanginya dan tertawa terbahak-bahak, Haaah, 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 haaah. Keponakan perempuan tak usah banyak adat. Saudara Leong, kau memang hoki sekali mempunyai seorang anak perempuan yang begitu cantik dan menarik. Saudara Lan terlalu memuji Leong Chaitian segera berseru, justru putramu yang ganteng dan gagah luar biasa. Hoki saudara Lan berapa kali lipat lebih bagus dariku. Apa yang diucapkan olehnya memang merupakan ucapan sebetulnya, Sebab dia memang berniat menjodohkan putrinya kepada Lan Kunpit. Bahkan persoalan itu pun telah disinggung secara sekilas pandang pada tengah hari tadi. Sudah barang tentu siang buci urna mahami maksud hati lotoanya itu. Sambil tepawa terbahak-bahak katanya pula. Putra-putri saudara Lan dan saudara Leong benar-benar merupakan sepasang sejoli yang serasi. Bagi kami orang-orang yang tanpa keluarga, kejadian semacam inilah sangat kami kagumi. Cikong Sian Chu mengangkat cawanya dan meneguk habis isinya, lalu berkata pula, Bila suatu ketika kalian berdua akan besanan, jangan lupa untuk menghadiahi arak kegirangan untukku. Merah jengah selembar wajah Leong Hiang Kun setelah mendengar perkataan ini, Sambsi mendepak-depakan kakinya berulang kali ke atas tanah, serunya dengan gelisah. Ayah! Leong Chai Tian memandang putrinya sekejap, lalu katanya sambil tertawa. Waktu sudah malam, masuklah dan tidur. Ayah, barusan Xiaoli pergi mencari Wixiao Hiap, tadi dia, dia tidak ada di ruangan. Sore tadi, Kamli Ucu telah melakukan pembicaraan 4 metu yang cukup lama dengan Leong Chai Tian. Dia sudah mengetahui soal penyamaran Lan Kan Pit sebagai Witi Yong Hong. Dia pun tahu kalau orang-orang tok sehsia selain Siang Bu Chiu dan Siulit Leong berdua, termasuk putrinya pun tidak mengetahui duduk persoalan yang sebenarnya. Oleh sebab itu dalam anggapan Leong Hiang, Lan Kun Pe tak lain adalah Witi Yong Hong. Tentu saja siapapun tak mengira kalau Lan Kun Pe telah ditukar pula sehingga Witi Yong Hong yang sekarang adalah Witi Yong Hong yang asli. Oleh sebab itulah Kamli Ucu tahu kalau ketidakhadiran Witi Yong Hong di dalam ruangan tentu sedang pergi menyelidiki jejak ayahnya. Bisa dibayangkan betapa gelisahnya dia waktu itu. Sebaliknya Leong Chai Tian berpendapat kalau Lan Kun Pe tak berakal melarikan diri sebab telap dicekoki obat pembingung pikiran. Maka dia segera tertawa hambar setelah mendengar perkataan itu, katanya. Mungkin Wisa Wu Hiap menganggap cuaca pada malam ini amat cerah sehingga ia berjalan-jalan di luar. Tak bakal ada kejadian apapun. Tanda petik. Tidak mungkin. Si Oli telah melakukan pemeriksaan dengan seksama di sekeliling tempat itu setelah tidak menemukan dia berada dalam ruangan, alhasil.